Selebgram Rachel Fenya kini sedang menjadi buah bibir publik lantaran kabur dari karantina wisma atlet setelah bepergian dari Amerika Serikat kabur-kaburnya Rachel Fenya bermula dari unggahan seorang pengguna Instagram yang memasukkan data Rachel di wisma atlet tarungkap bahwa Rachel hanya menjalani karantina selama tiga hari padahal peraturan menyebutkan karantina dari luar negeri seharusnya delapan hari akun itu juga menyebut bahwa selebgram yang kerap dipanggil buna itu awalnya berniat kabur sejak dari Bandar Nasukarno-Hatta Kodam Jaya selaku komando tugas kabungan terpadu COVID-19 menyerahkan kasus kaburnya Rachel ke Polda Metro Jaya pelimbangan kasus selebgram berusia 26 tahun itu dikarenakan Rachel merupakan warga sipil Kapodam Jaya Kolonel Herwin mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan Kodam Jaya Rachel terbukti melakukan kesalahan Herwin juga mengonfirmasi bahwa oknum TNI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta dan membantu Rachel kabur telah dinonaktifkan terhitung sejak Kamis 14 Oktober 2021 mengenai motif oknum TNI berinisial FS itu membantu Rachel kabur masih dalam proses penyelidikan meski FS membantu Rachel kabur Herwin memastikan bahwa beliau tidak menerima imbalan dari selebgram tersebut untuk motif apa dan bagaimana ini masih dalam pemeriksaan staf Intel namun dari awal ini sudah dipertanyakan yang bersatukan setidaknya setidaknya tidak menerima imbalan ucap Herwin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati